Allahu 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 Sekarang yang kedua, itu tadi tentang menggunakan anjing sebagai pemburu. Sekarang bisnis anjing. Menurut kebanyakan ulama, bisnis anjing itu haram. Dan uang hasil penjualannya haram. Itu di... Dari yang disebut di situ ada hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Itu menyebut... Bahwa Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing. Kemudian, Nabi juga menyebut dalam hadis Rafiq bin Khudaic. Seburuk-buruk usaha, itu usaha pelacuran. Atau bisnis kambing. Atau usaha bekam. Iya, bekam yang sekarang populer itu ada dalam hadis itu termasuk usaha yang buruk. Atau dalam hadis liwat muslim lainnya. Sama'nul kalbi khobithun. Harga hasil penjualan anjing itu buruk. Mahrul bawji itu hasil melacur itu buruk. Kekasbul hajam khobithun. Hasil pembekam itu buruk. Tapi ini hadis ini kan datang dalam versi yang bermacam-macam. Sebagian, kadang-kadang hanya terpotong, kadang-kadang ada yang lengkap. Lalu di bagian lain, ada ulama yang berpendapat, termasuk Imam Abu Hanif dan Imam Abu Hanif yang berpendapat bahwa gak apa-apa. Selagi anjing itu bermanfaat, maka hasil menjual anjing itu halal. Kenapa? Karena dalam hadis lain ada kecualinya. Jadi kalau berkenaan dengan hadis, rotok dibaca, rotok komplitnya. Ada kecualinya. Jadi yang versi Abu Hurairah itu. Rasulullah melarang harga anjing. Kecuali anjing pemburu. Nah ini hadisnya. Kemudian dalam hadis Jabir bin Jabir, riwat Ahmad, itu disebut illal kalbal mu'allam. Kecuali anjing yang sudah terlatih. Itu halal. Akhirnya oleh para ulama dikembangkan. Lu anjing, manfaat anjing kan pun hanya untuk berburu. Sekarang sudah sangat banyak manfaat anjing itu. Maka selagi manfaatnya itu manfaat yang halal, maka menjual anjing untuk manfaat itu ya halal. Memang akhirnya sesuatu itu tidak hanya, jangan hanya dikaitkan dengan urusan makan minum saja. Nabi pernah dalam hadis Ibn Abbas yang dibawahnya lagi, itu Nabi merrabi syatin. Nabi itu pernah lewat, lalu ada bangkai. Bangkai kambing. Isyatin, mayitatin, ya. Fakolah lalu Nabi bersabda, hellastangta'tum bi'iha biha. Kenapa tidak kalian manfaatkan itu kulitnya? Para sahabat menjawab, inna ha maitatun. Itu bangkai ya Rasulullah. Sok bangkai di. Tapi Nabi bilang-bilang, Nabi kudu menyatakan, inna ma hurri ma akluha. Yang diharamkan itu adalah mengkonsumsinya. Jadi ini, maka perlu dipilah-pilah. Fiki itu mengatur kelakuan kita. Kelakuan kita yang diharamkan apa? Oh, memakannya. Nah ini jangan diperluas ke pekerjaan yang lain. Nanti itu kita menjadi pembuat syariat baru. Pernah nggak kita beli jarum? Oh, sering. Jarum kita makan nggak? Nggak. Ya, berarti urusan itu tidak ada urusannya dengan, tidak selalu ada hubungan dengan makan. Pernah beli bygone? Kita pakai untuk minum nggak? Nggak. Bygone? Kenapa itu yang untuk pertanian itu? Untuk membunuh hama itu? Pestisida? Ya, pestisida. Wah, itu kalau kita minum itu langsung berangkat, Pak. Tapi ini kan bukan untuk kita minum. Pestisida dipakai untuk membahas mihama itu, itu perbuatan yang dibolehkan. Nah, untuk yang dibolehkan itu, kata jalan pikiran yang kedua, untuk yang dibolehkan itu, untuk apapun boleh dijual untuk manfaat yang boleh. ini yang kemudian jadi dasar bagi orang yang jualan pupuk. Pupuk itu kan mesti campur sama kotoran hewan itu. lo ini bukan untuk dimakan, Pak. Pupuk ini untuk nyumburkan tanaman dan itu hukumnya boleh. Menjual barang yang boleh, maksud nggak boleh. Nah, ini juga untuk yang lain-lain. Ambil tadi, lo ini bangka. Iya, kalau kamu makan, nggak boleh. Tapi kulitnya kamu manfaatkan, boleh. Ya, manfaatkan, boleh. Jadi, kalau manfaatnya boleh, berarti menjualnya boleh. Ini yang kemudian jadi, apa, yang Bulu babi itu kan menurut sepakatan ulama, babi itu najis ayinya. Jadi, jangan gunakan barangnya najis untuk membersihkan. Oh, ini untuk bersih-bersih gigi, kok yang dipakai barang najis. Jadi, kalau seperti itu, maka apa yang Allah ciptakan ini, itu menjadi Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini yang salah. Ia nggak boleh dimakan, tapi dia ada manfaat untuk yang lain. Itu yang namanya bisa ular, itu kan bahaya, kan. Tapi bisa ular itu juga manfaat untuk menyembuhkan orang yang kena, bisa ular juga, bisa jadi serum. Jadi, nggak ada yang tidak manfaat. Tidak ada. Kalau yang kita jual manfaatnya, ya nggak apa-apa. Andaikan ya, andaikan babi itu bisa dipakai untuk ngangkut lemari, misalnya itu. Ya nggak apa-apa orang punya anjing untuk narik gerobak. Ngangkut lemari, ngangkut, ya apa-apa. Itu bayari tenaganya anjing. Itu yang kemudian di belakang itu ada penitipan anjing. Kan banyak kan sekarang? Orang yang mau mudik, anjingnya dititipkan. Loh, tinimbang nanti itu dia di rumah, tidak ada yang kasih makan, mati. Nanti kayak, perempuan yang oleh Nabi, perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Robatot hadiah ikat kucing itu. Walam tadak hadiah tidak dia lepas. Walam tudim hadiah tidak dia kasih makan. Wah, ini kata Nabi, masuk neraka. Loh, anjing. Bodai, karena anjing juga makhluknya Allah. Sama juga makhluknya Allah. Jadi, yang mau nitip anjing, mau nitip bayi, wah sama aja itu halal semua. Itu pekerjaan-pekerjaan yang halal. Karena merawat nakhluk Allah itu, itu ajrun. Likul lidi kabirin rotbatin, ajrun. Kalau ngasih minum aja, dapat pahala. jadi kalau kita pilih, sehingga oleh opo, makan. Oh ya sudah, dah usah dimakan. Yang lainnya, yang tidak dilarang, ya sudah, silahkan. Memang ini, alam ini, bumi ini, diciptakan oleh Allah, buat kita. Fikih itu hanya lihat, yang haram apa. Ibumu itu haram buat kamu. Iya, apa haramnya? Haram menikahinya. Sudah, titik. Enggak, saya enggak mau ngantar ibu di Quran, haram lo ibu. Oh enggak bisa. Mengantar ibu ke pasar, mengantar ibu ke rumah sakit, itu tidak diharamkan dalam Quran. Haramnya itu, menikahinya. Kalau makanan, sebagai makanan, itu mengkonsumsinya. Ayang tidak diharamkan, sudah, jangan diluaskan, kemana-mana, nanti ke kebun binatang. Kebun binatang, ada babi. Oh, enggak boleh. Enggak boleh dilihat itu. Yang enggak boleh dilihat itu, aurat perempuan. Kalau aurat babi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kalau dipilih, seperti itu, enak aja kita. Saya sudah mengubah pandangan, terhadap anjing babi itu, sudah agak lama. Jadi apa kita itu, melihat sesuatu itu, ingat yang menciptakan. Lihat apa aja. Lihat semut. ingat Allah. Ini kecil kayak gini. Ini bisa bicara sama Sulaiman dulu. Ya ayuhan nam luthulu masa kinakum. Itu, bahwa kolat nam latun. Itu nampaknya, kalau semut itu, presidennya itu, semut perempuan. Semut betina. Tadi dia bicara sama ratunya, itu bicara dengan rakyatnya, dengan apa, pasukannya. Udkhulu masa kinakum. Ayo, kalian masuk ke rumah-rumah kalian, ke lubang-lubang kalian. Supaya, badan kamu, tidak dibikin pecah, oleh Sulaiman dan pasukannya. Umlayas urun, sementara mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa, kalau menginjak kita. Ayo, masuk, masuk, masuk. Jadi semut pun itu, punya naluri, mencari hidup yang aman. Loh kok kita, lihat semut melaku Dewi, lapo, jenan, apapun itu, sepitas. Wah, ini, itu tidak ingat. Ini yang menciptakan, Allah. Yang ngasih rezekinya, Allah. Dia juga, jadi rezeki untuk makhluk yang lain. Ada kan, burung besar yang, makannya makan semut. Burungnya besar, yang dimakan, semut. Tok, 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 di makan semut. Itu rezekinya, dari sini mulai berpikir, rahmatan lil alamin. Sayangi alamin ini. Apa saja, kalau tidak ada masalahat, jangan usil. Ada kucing, terus kita punya senapan angin baru, dibuat, tembaanku, kucing dibuat, karuan anakmu kok dibuat, latihan nembak itu, kok terus kucing. Jadi, apa, hadirkan, bahwa, sayangi oleh kamu, rahmati oleh kamu, apa yang ada di bumi ini, ya rahmum kum manfis sama, niscaya kamu akan dirahmati oleh yang ada di, langit. Saya sudah berhenti itu, ingat saya tahun 2010, berhenti membunuh kecewa, berhenti bunuh nyamuk, sudah enggak ada, bagi gong enggak ada, racun tikus enggak ada, kapur ajaib sudah enggak ada, lem laler, enggak ada, oh dulu itu masuk ke bagian dari belanjaan, sekarang enggak ada semua. Dan, yang saya alami, 10 tahun, makhluk Allah itu membalas dengan cara yang sama. Kecewa pergi, nyamuk itu, kalau ada sewaktu-waktu aja, ya satu. Iya, tapi di luar temannya. Saya pernah, titik saya meninggal itu, 7 hari, buka, karena tahlilan, jam 11, tutup, ya ada 1-2 aja, tidak mengganggu. Bahkan kalau ke sini, kalau dulu kan, saya mesti begitu, ini saya berusaha menghentikan kebiasaan ini, butuh waktu, mungkin hampir 2 tahun. Ya, astagfirullah, saya istighfar dulu, sudah lupa ya, lama-lama sekarang, enggak. Jadi kalau ini, coba saya, ya Allah, kalau masih ada di situ yang lain, bukan darah saya, yang lain aja, saya tiup ini, saya tunggu, balik enggak? Enggak balik pak. tahu dia kalau saya itu sudah tidak seperti dulu, dulu kan semprotin saja. Ada semut, semprot, habis itu petekorek. luar biasa, luar biasa. kita ini. menjadi pembunuh berdarah dingin. Membunuhnya pakai api lagi. Itu luar biasa. Ada orang sepeda motor, ketangkep, habis dihajar, sudah, ada yang ngasih bensin, terus petekorek. Astagfirullah. luar biasa kita ini, kalau sudah kadung jahat kalau sudah kadung jahat jahat kita jauh lebih dasar dibanding singa karena kita bisa punya ilmu dengan bom 400 orang bisa mati sekaligus kalau singa enggak kejar-kejar kadang dia enggak dapat kalau dapat masih digigit dulu jadi itulah apa namanya pentingnya kita mengkaji ini dengan lebih lebih longgar supaya kita dapat melihat orang lain itu juga luas enggak mudah menyalahkan orang kalau menyalahkan orang kan itu maknanya aku suci aku tersalah setiap kita itu membuat salah setiap anak Adam itu pembuat dosa siapapun mau jadi presiden mau jadi ustad mau jadi kiai sama anak Adam semua makanya kalau ada orang salah siapapun mau presiden kamu mau atasan kamu mau orang tuamu itu kalau menyampaikan itu jangan sampaikan di depan umum karena kamu juga sama sama-sama membuat dosa kalau ada yang enggak tepat kata Nabi bawa tarik tangannya berapa dua sampaikan pak menurut saya yang tadi itu kurang tepat pak misalnya sudah kamu sampaikan sudah selesai sudah kalau dia ikut ya oke enggak ikut tanggung jawab kamu sudah selesai cuma kadang-kadang kita terlalu over dosis ya seakan-akan kita bisa mengislamkan orang gak iso pak Nabi Nabi aja gak bisa mengislamkan orang Abu Lahab Abu Jahal itu kan itu orang dekat bahasa Arabnya sama-sama pintar masih ada sudah bertetangga ya tapi gak iso gak iso lu yang orang Jawa di Kebun Sari gak pernah ke Mekah Nabi nya sudah wafat 1400 tahun lebih lu kok di Cak Najib ini kok gelom turun din hidayah itu Allah yang pegang bukan ustad yang ustad itu hanya ngajar-ngajarkan aja ikut ya monggo enggak ikut ya monggo masing-masing tanggung jawab dewe-dwe saya kira itu ini waktunya agak panjang sedikit sampai 45 menit tapi perlu ada tanya-jawab katanya itu untuk minimal dua orang monggo kalau ada ya oke monggo monggo salam salam masing-masing tanggung jawab di mana kalau misalnya saya ini kalau misalnya ada tukis yang seperti itu di jamur kita kemudian saya ini apa ya merancun beliau selamat menikmati mungkin kita perlu merenungkan bersama ayat Quran yang membuat saya berubah terhadap tikus saya berubah sama tikus itu luar biasa mungkin tidak ada yang orang melakukan seperti saya tikus kalau dia terperangkap di bawah kora-kora ada paralon putus saya tutup pakai panci kasih beban saya bikin air panas naik ke atas tuang itu saya turun lepas panci uap tikus tengah matang tikungnya sudah disitu jadi saya itu puas itu lima puluh berapa tahun lima puluh tiga tahun terlatih dari kecil saya menjadi pembunuh berdarah dingin ketika saya baca bahwa misalnya tadi di surah yang dipaca tadi yusabbihu lillahi mafissamawati wa mafil ardi malikil kutuzil azizil hakim apa yang ada di langit dan yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah tekus itu bertasbih burung bertasbih memuji Allah jadi ingat kita pelihara burung tahu loh kalau kita tidak sholat dulu zaman Nabi Sulaiman jauh di negeri Sabah lapor dia ada ratu disitu menyembah matahari kata burung ku ada orang menyembah matahari karena burung itu menyembah Allah termasuk tikus termasuk tikus saya dapat merasakan orang yang naruh ini sembarangan apa namanya racun tikus sembarangan terus dimakan oleh kucing saya beberapa kali mendampingi kucing yang nazak jadi subuh kok ada kucing apa bunyinya kok aneh wow wow jadi dia bunyinya gak bunyi seperti kucing kepingin kawin itu dia ada di pojok di belakang kendaraan saya majukan kendaraan saya oh rupanya dia sudah menderita saya berangkat ke masjid setelah pulang oh dia semakin akhirnya saya cari barangkali ada yang karena gak ada ilmunya ya barangkali ada saya suruh cari air kelapa suruh cari susu pokoknya apa yang tapi terakhir setelah hendur dia jadi meloncat terus mening wafat saya hanya pikir orang ini apa namanya sembrono ya walaupun sebenarnya kalau tikus saya sudah tidak setuju jangan kan tikus nyamuk saya tidak setuju kadang kita kan gampang menyalahkan nyamuk itu anaknya kena nyamuk di stasiun dicokot dengan berdarah yang diamuk nyamuk di sekitar rumahnya seperti semua yang mati bukan hanya nyamuk yang mati itu banyak makhluk Allah yang kecil-kecil yang semuanya bertasbih memuji Allah itu bisa miliaran itu yang mati ya saya rotoan ini rotoan gak sampai umum kalau di tempat saya ada semprotan saya buka yang mau menyelamatkan diri ayo masuk siapapun tapi yang sudah terpapar nanti sudah masuk ke rumah itu ya jatuh juga dia sudah sudah kena jadi depan saya kunci biar gak masuk makhluk Allah yang menyelamatkan diri silahkan jadi tikus kalau masuk rumah saya saya tunggu kalau bisa keluar ke sini keluarlah kalau tidak saya sediakan perangkap oh dia gak mau keluar keluar oh ini berarti ya masih ada makanan saya tutup jendeng semua air saya tutup saya kasih alam-alam dia takluk juga gak dapat makanan akhirnya saya makan hanya kena setelah kena saya bawa ke sawah buka bismillah kamu hidup di sini udah enggak perlu membunuh ketika itu tidak masih ada jalan lain untuk tidak membunuh tapi kalau jalannya hanya membunuh ya bunuh tapi bismillahirrahmanirrahim kita kepingin ayam kan gaiso nega dibunuh masuk di pangan hidup-hidup tapi bismillahirrahmanirrahim ayamnya itu seneng itu sama-sama disembeli oleh orang yang bertazbih begitu bu coba jangan tempoh apa racun anak kawan saya balik-balik ngeracun akhirnya tikusnya itu balesnya itu ngrikiti kabel mobilnya kesitu gak sembuh kesitu terakhir pindah bengkel lain ketemu itu dikrikiti tikus terus saya bilang sampai biasa ngeracun tikus enggak coba hentikan makhluk Allah itu bisa merespon apalagi anjing anjing itu kemampuannya orang tuannya sedih tuannya galau dia paham dari yang Allah punya anjing itu karena dia punya ketampilan yang Allah berikan satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi anjing anjing kita seakan dengan dari belian mau sholat mau cari makan terbiasa tempat tempat gimana ya sudah sejadah atau koran saja sudah selat di situ masalah itu kalau kita pegangi yang jumhur ulama kalau makan kalau di Bali masih lumayan Bali itu masih ada banyak orang-orang kita orang Jawa orang Jawa luar Jawa luar itu meduro itu masih banyak di Bali masjid-masjid masih banyak jadi kalau kalau sudah itu cari yang aman apa makan telur kalau telur itu aman telur ayam karena ada pagi di sembelih tapi jangan yang telur dadar telur yang digoreng karena khawatir nanti itu apa namanya apa minyaknya ya minyaknya ya itu kalau tidak ya sangu sangu mie apa mie apa ya seperti itu baik-baik itu Pak baik Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan janjian kita bagi manfaat untuk kita semua selamat menikmati